Surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi, dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapak, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, Namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi, jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firmannya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes Pasal 2 Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firmannya, di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup, sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia, dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap, dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata, bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, Hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, Hai Bapak-Bapak, karena kamu telah mengenal dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, Hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, Hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapak. Aku menulis kepada kamu, Hai Bapak-Bapak, karena kamu mengenal dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, Hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia, dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak, tidak ada di dalam orang itu. sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini, benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, nyisjaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapak. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapak. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu, tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak, dan di dalam Bapak. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi, sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak justa, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya, kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia, Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti kain yang berasal dari si jahat, dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat, dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui, bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita dihadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Satu Yohanes Pasal Empat Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu, yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh anti Kristus, dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorangpun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui, bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita, mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu, kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Satu Yohanes Pasal 5 Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya, bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, di dalam surga, Bapak, Firman, dan roh kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, Ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian, yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, Ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, Ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu, bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu, yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan, bahwa Ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu, bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu, bahwa anak Allah telah datang, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Terima kasih telah menonton!